Jarak bukanlah halangan untuk menempuh pendidikan, tidak sedikit mahasiswa asing yang melanjutkan pendidikan di luar negeri, salah satunya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Setiap tahunnya, UIN Sunan Gunung Jati menerima mahasiswa yang berasal dari luar negeri. Tahun 2019, jumlah mahasiswa asing sebanyak 21 orang, diantaranya 10 orang berasal dari Somalia, 9 dari Malaysia, dan 2 orang dari Thailand. Memang tuntutan juga dari perguruan tinggi kan, gitu ya. Kalau kita mau mendongkrak kualitas juga kan, kemudian politis juga kan, itu memang kita harus menerima mahasiswa dari luar negeri. Jadi biar kita juga bahwa UIN Bandung itu sudah terkenal atau sudah dikenal di mancanegara. Dengan adanya mahasiswa asing, dapat menunjang akreditasi universitas dan prodi. Tahun ini, mahasiswa asing tersebar di delapan jurusan, diantaranya yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir, teknik informatika, teknik elektro, pendidikan agama Islam, hukum keluarga, sosiologi, agro teknologi, dan manajemen. Asal negara mana Somalia, Afrika, khususnya Somalia. Jurusan, teknik elektro, teknik elektro, insinyur. Oh, alasan untuk belajar di universitas ini? Ini alasan? Alasannya? Mengapa? Alasan. The reason why? Ya, Indonesia is university. Indonesian universitas bagus. Mahasiswa asing diwajibkan untuk mengikuti pendidikan bahasa Indonesia di lembaga bahasa yang disediakan oleh kampus. Khusus untuk mahasiswa dari Somalia, dilakukan 10 bulan sebelum tes universitas. Sedangkan untuk mahasiswa Thailand dan Malaysia, dilakukan sesudah masuk universitas sampai kursi berbahasa Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Bandung OKTV melaporkan.